Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Warung Buagio Channel. Channel tempat kita saling berbagi pengalaman tentang mesin jahit mini portable dan segala permasalahannya. Pada kesempatan kali ini Warung Buagio akan membahas tentang 3 macam jenis benang tersangkut yang mengakibatkan laju mesin jahit berhenti mendadak. Berikut ini penjelasan serta solusinya. Yang pertama adalah benang tersangkut pada penahan rumah sekoci. Berikut ini contohnya. Ketika kita sedang menjahit tiba-tiba mesin jahit berhenti mendadak. Dan jika penutup rumah sekoci-nya kita buka, maka akan terlihat sebuah benang yang lintang seperti ini tersangkut pada penahan rumah sekoci-nya. Untuk solusinya, pertama-tama kita bisa sedikit kendorkan baut penahan rumah sekoci-nya menggunakan obeng plus. Terkadang dengan cara ini benang sudah tidak tersangkut lagi. Namun, jika cara tadi tidak berhasil membuat benang lolos dengan mulus, kita bisa gunakan cara yang kedua. Caranya adalah dengan menghaluskan ujung penahan rumah sekoci yang bersinggungan dengan rumah sekoci, menggunakan amplas halus. Masukkan lembaran amplas tersebut pada celah keduanya dengan permukaan amplas yang kasar menghadap ujung penahan rumah sekoci. Gosok hingga benang bisa melaluinya dengan lancar. Yang kedua adalah, benang tersangkut pada bagian bawah rumah sekoci. Jenis benang tersangkut yang kedua ini, mesin jahit akan macet dan benang akan terlihat melintang setelah penahan rumah sekoci. Sebenarnya, jika kita mau mendorong benang yang melintang ini ke dalam, mesin jahit akan bisa berfungsi kembali. Namun, kejadian mesin jahit macet karena benang tersangkut di bawah rumah sekoci seperti ini, akan terus terulang kembali. Dan setiap kali terjadi macet, akan ada satu buah jahitan yang loncat. Satu langkah jahitan tidak dapat mengait antara benang atas dan benang bawahnya. Solusi untuk masalah benang tersangkut jenis ini. Yang pertama, kita harus melepas rumah sekoci-nya. Untuk cara melepas rumah sekoci, silahkan bisa dilihat pada video warung Buagio terdahulu. Setelah rumah sekoci kita lepaskan dari mesin jahit. Kita bisa cari bagian bersudut siku-siku. Posisinya ada di bagian bawah dari rumah sekoci. Setelah ketemu bagian berbentuk siku, kita bisa gunakan amplas halus untuk menumpulkan sudut siku tersebut, hingga permukaannya jadi sedikit parabola, tidak lagi siku-siku. Terima kasih. Setelah itu rumah sekoci bisa kita pasang lagi ke tempat semula. Untuk cara memasang rumah sekoci silahkan cek video warung Buagio sebelumnya. Sedangkan benang tersangkut yang ketiga. Sudah kita upload sebelum ini, silahkan bisa disaksikan videonya. Demikian video dari warung Buagio kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Tinggalkan jejak, kritik, saran, serta pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.